Tidak hanya di Kabupaten Merangin, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kerinci. Pasalnya saat PJS Bupati Kerinci Agus Sunario mendatangi sejumlah kantor OPD dan rumah sakit umum, PJS Bupati menemukan banyak SN yang tidak masuk kerja. Sejumlah OPD dan instansi, terutama yang bergerak di pelayanan terhadap masyarakat, Jumat pagi disidak oleh PJS Bupati Kerinci Agus Sunario. Mulai dari SUD Majen H.A. Talib, dilanjutkan kantor di Duk Capil dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Perencana atau DPPPKB. Saat di rumah sakit, PJS Bupati langsung memeriksa absen pegawai dan pelayanan di bagian depan, serta perkembangan pembangunan rumah sakit. Usai mendatangi rumah sakit, PJS Bupati langsung bertolak menuju kantor Dinas Duk Capil. Di sini Agus Sunario menyoroti tidak dipasangnya standar operasional prosedur di Dinas tersebut, seperti proses pembuatan KTV elektronik, KK, dan lain sebagainya. Namun terakhir, saat tiba di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Perencana atau DPPPKB, Agus Sunario mendapati sejumlah SN yang tidak masuk kerja. Agus Sunario mengungkapkan, sidak ini dilakukan guna memantau instansi terutama bagian pelayanan masyarakat, agar tetap optimal meski di bulan puasa. Sementara terkait ASN yang tidak hadir, PJS Bupati meminta pihak BKPSDMD untuk memberikan sanksi tegas kepada ASN yang bersangkutan, sehingga hal serupa tidak terjadi kembali. Ini sebagai pembina kepegawaian daerah, mengajak kepada seluruh ASN, itu tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang ditetapkan masuk kerja secara nasional itu jam 7.30, kemudian istirahat jam 12.00 sampai 12.30, kemudian masuk lagi sampai jam 15.00. Hendaknya ini untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Jumat, itu dari jam 7.30 sampai jam 11.30. Seluruh edaran sudah kita sampaikan kepada Sumpah BD, saya mengharapkan mematuhi apa yang sudah kita edarkan keseluruhan ketentuan secara nasional.